Pesta Literasi Jakarta 2013 Pesta Literasi Jakarta 2013 pertama kalinya diselenggarakan. Acara berlangsung di perpustakaan daerah DKI Jakarta Kuningan, Jakarta Selatan pada 3 November 2013. Perhelatan ini hadir atas inisiatif para aktivis perbukuan di Jakarta. Sejumlah agenda acara digelar di Pesta Literasi Jakarta. Diskusi proses kreatif dalam berkarya menjadi salah satu acara yang dinantikan peserta. Peserta Pesta Literasi sendiri didominasi oleh anak-anak muda yang memiliki minat besar pada buku dan literasi. Biasanya mereka datang berkelompok bersama komunitas menulis. Cuma saya agak kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dengan penulis. Pria, wanita juga, wanita ria. Lebih dari 5 sampai 7 tahun ya, baru ketemu lagi. Maret 2012-2013. Saya mengatakan bahwa inilah berkah dari penulis yang terlakukan. Peserta bukan hanya datang dari Jakarta, tapi juga dari Bekasi, Cirebon, dan sebagainya. Salah satu acara yang dinantikan adalah bincang bersama penulis. Hadir dua tokoh penulis senior, yaitu penyair Sapardi Joko Damono dan pendiri rumah dunia Golagong. Para peserta bebas bertanya dan menimba ilmu dari dua tokoh ini. Pesta Literasi Jakarta rencananya akan berlangsung setiap tahun. Menjadi salah satu ajang pertemuan dan pertukaran ide para pecinta literasi. Sapardi Joko Damono dan Golagong menyambut baik inisiatif pelaksanaan Pesta Literasi Jakarta ini. Anggi Septianto, Arden Ramadhan, Alinia TV, Jakarta. Acara peluncuran buku semacam ini penting supaya masyarakat tahu memilih buku apa yang mau dibeli. Karena jumlah buku itu sangat banyak. Karena itu lebih seringlah menggunakan, melaksanakan acara semacam ini. Serbu perpustakaan atau taman bacaan masyarakat. Karena di sana ada ilmu. Maka buku adalah pelangi. Maka cintailah hujan.